Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi game yang lag part 6 dan intinya di part ke-6 ini kita akan mengupdate atau memperbaharui display driver yang kita punya, baik itu AMD, Intel, atau mungkin Nvidia dan mungkin disini saya cuma nunjukin Nvidia doang karena saya pakai Nvidia ya untuk AMD atau Intelnya mungkin kalian bisa cek deskripsi di bawah ya dan langsung saja kita mulai kita buka Nvidia apa sih bukan Nvidia GeForce Experience udah kebuka padahal ini kita klik dan kenapa sih banget kita harus update display driver jadi ibaratnya kayak gini lu punya mobil Ferrari terus lu nggak bisa naik mobilnya gitu ya lu kalah gitu sama software angkot percuma itu kan mau mesinnya bagus tapi yang orangnya nggak terbaru ya itulah hasilnya ya dan kalau misalnya driver atau display driver kalian lama atau mungkin old version nanti bakal membuat suatu game menjadi eps drop atau mungkin low FDS atau mungkin ya gak sedikit glitch ya ini berdasarkan pengalaman sendiri bukan pengalaman temen atau orang lain nih dan langsung saja kita ke driver dan disini ada ada update terbaru ya dari invidianya dan kita langsung saja download dan kita tunggu oke teman-teman jadi sini-sini sudah 100% nih cuman dan akhirnya muncul juga ya dan ini kita bisa pilih Express installation kalau misalnya kita mau cepat cuman kalau misalnya kalian mau agak sedikit ribet dan sedikit mengubah destination atau mengubah apapun lah ya cuman nggak bisa mengubah kenyataan juga dan ini kalian cukup klik custom installation doang kalau misalnya mau ribet ya cuma kalau misalnya saya pengen cepet-cepet aja lah langsung aja kita klik yang Express installation nah ini akan menginstall dan lama atau cepetnya tergantung dari speednya pernah ada suatu cerita ya saya punya laptop AMD dulu saya update dari versi berapa ya dari versi 15 ke 17 nya sampai setengah jam Pak gila kan eh enggak 40 menit gila kan saya itu pada udah mau tidur kan jam berapa tuh jam jam 7 ya enggak setengah delapan Pak saya nunggu selat isya dulu baru tidur ya jadi saya jam tidurnya terganggu gitu kan dan sebenarnya ini sekarang sudah jam setengah sebelah setengah sebelah malam nih dua 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 delapan ya sekarang adalah hari Minggu ya dan besoknya hari Senin dan hari Senin nya itu sebenarnya saya sekolah gitu kan upacara lagi tapi iya orang pintar mah bebas lah hehehe nggak usah itu dan disini akan muncul yoace kita yes aja komisinya Nvidia ya kita yes oke jadi oke jadi ceritanya kita sudah beres menginstall driver yang paling baru dan sini ada tulisan installation complete berarti sudah sukses dan kalian bisa restart laptop atau PC kalian ya untuk lebih afternya lagi cuman kalau misalnya kalian nggak mau juga nggak apa-apa sih sebenarnya dan langsung saja kita close dan udah sih udah gini udah gini kalian tinggal main atau mungkin ya kayak lanjut rendering atau mungkin nonton YouTube atau mungkin apapun ya terserah dan setelah cara ini atau mungkin meng-update display driver ya langsung kalian main game niscaya fps drop nya akan hilang ya dan akan kembali normal fps nya atau mungkin ya naik lah ya setidaknya dan untuk display driver ini di-update ya untuk mengatasi game glitch atau mungkin ya game-game yang baru keluar ya kan biasanya game-game yang baru keluar ada sedikit glitch atau bug nya gitu ya cara mengatasinya dengan meng-update display driver ini dan segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rai dari tutorial berkasehat dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax